Bersiakitik informasi berikut di dalam perayaan pasca, anjing pelacak dikerahkan untuk menyisir setiap bagian gereja Kristus Raja Ungaran guna menjamin keamanan pelaksanaan ibadah. Ya selain itu polisi juga menggunakan metal detektor untuk mengantisipasi benda-benda berbahaya di dalam gereja. Polres Semarang mensterilisasi di gereja-gereja besar di Ungaran termasuk gereja Kristus Raja Ungaran. Sterilisasi mengerahkan anjing pelacak dan alat metal detektor menyisir setiap bagian gereja yang akan digunakan ibadah pasca. Tidak hanya dalam gereja, polisi juga memperiksa lingkungan luar. Petugas memastikan tak ada benda berbahaya yang dapat mengganggu kekusuhan umat menjalankan ibadah. Terdapat enam gereja yang mendapat prioritas oleh Polres Semarang. Umat Nasrani yang tengah merayakan pasca juga diimbau menghormati umat muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa. Pergiatan ini besok bisa berjalan rancat. Kemudian kami menghimbau untuk masyarakat yang beragama selain Nasrani berkristian, mohon katolik, mohon kita menepankan sikap toleransi karena besok adalah perayaan agamanya. Sehingga sebaliknya, karena ini juga bulan puasa, jadi kita sampaikan kepada para pendeta dan panitia, untuk juga kita menghormati rekan-rekan muslim yang sedang beribadah. Peribadah, mungkin teknisnya nanti juga pasangnya ada kelihatan makan, minum, konsumsi di siang hari, mohon tidak terlalu mencolok. Bagi umat katolik di lingkup Kabupaten Semarang, serah khusus juga di gereja katolik Raja Ungaran ini karena telah memberikan rasa aman dan nyaman dengan sterilisasi tadi. Dan kami bersyukur karena pemerintah dalam hatian ini, keamanan dari Polres itu hadir untuk mendukung perayaan kami. Rangkaian ibadah pasca di gereja Kristus Raja Ungaran sudah dimulai sebelum perayaan puncak yang akan dilaksanakan pada hari ini. Nantinya juga terdapat perayaan misaf sampai hari minggu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budinur Cahyanto, ANYUS, melaporkan. Ya pemirsa, hari ini gereja katedral Jakarta melaksanakan ibadah Misa Jumat Agung sebanyak 3 sesi. Hingga kini berbagai persiapan pelaksanaan ibadah Misa Jumat Agung masih dilakukan di gereja katedral Jakarta. Pelaksanaan ibadah pasca dibagi menjadi 3 sesi yakni pukul 12 pagi, 3 sore dan juga 6 sore. Misa tahun ini mengangkat tema, semoga kebangkitan Kristus memberikan semangat wujudkan kesejahteraan bersama. Dan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aksi teror, sejumlah petugas bersiaga di sekitar gereja katedral. Ya pemirsa, kami ajak Anda memantau langsung kondisi terkini di gereja katedral. Sudah bergabung bersama kami, ada salam rahmat di sana. Selamat pagi, salam. Bagaimana saat ini pengamanan di sana dan pelaksanaan Misa Agung di gereja katedral? Ya Pak Isos, siang Ica, Ila, Aldi dan juga pemirsa baru saja sekitar kurang lebih 25 menit yang lalu. Salah satu rangkaian dari ibadah Misa Jumat Agung yakni Jalan Salib Kreatif yang mana ini tadi sudah dimulai sejak pukul 9 pagi hari tadi. Ini sudah selesai dilakukan yang bahkan untuk Jalan Salib Kreatif OMK atau Orang Muda Katolik ini tadi dihadiri sebanyak kurang lebih 1.000 hingga 1.200 umat katolik. Sementara untuk, dapat kami sampaikan juga, sementara untuk ibadah Misa Jumat Agung nantinya ini akan digelar pada pukul 12 yang hari nanti di gereja katedral Jakarta. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa untuk Misa tahun ini umat akan merenung pengorbanan Yesus Kristus yang disalib dengan mengangkat tema Semoga Kebangkitan Kristus ini memberikan semangat wujudkan kesejahteraan bersama. Dimana dapat kami sampaikan juga kepada Anda pemirsa yang rencananya ini akan melangsungkan ibadah Misa Jumat Agung di gereja katedral Jakarta. Ini bisa menghadiri di 3 sesi pada hari ini yang dimulai pada pukul 12 siang hari nanti, 3 sore dan juga 6 sore nanti. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa Misa Suci Sabtu ini nantinya akan dilangsungkan pada hari esok yakni pada pukul 5 sore dan juga pukul 9 malam. Dan juga untuk Misa Pasca ini nantinya juga akan dilangsungkan pada hari Minggu mendatang. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa tadi kami juga sempat melihat sejumlah personil kepolisian dan juga aparat gabungan dari TNI dan juga Polri. Ini telah melakukan pengamanan di sekitaran lokasi gereja katedral Jakarta. Baik di dalam, di luar maupun juga di areal pintu masuk di gereja katedral Jakarta untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya seperti aksi peror yang tentunya ini tidak sama sekali diharapkan oleh berbagai pihak manapun. Kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih. Salam rahmat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu.